Halo, ketemu lagi di Koko Dion YouTube Channel. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe di channelnya Koko Dion. Mobil yang udah lama nih. Sepertinya sekarang kita mau finishing. Sudah hampir jadi, sekarang sudah mulai kepasang-pasang, sudah mulai kebentuk. Yang memang konsepnya itu rusty atau gaya karat aja. Nah, hari ini sudah kaca sudah mulai dipasang lagi, dan bentukan-bentukannya sudah hampir jadi. Contohnya, bumper apa semua udah, bagian luarnya semua sudah oke, sudah kepasang, tinggal bagian dalam. Nah, bagian dalam itu interiornya, contohnya karena ini konsep untuk mobil food truck, Nah, kita dalamnya akan kita lengkapi dengan contohnya rak yang lagi dikerjain sama Pak Bakri. Nah, ini nanti untuk bagian rak atau bagian lemarinya, ya ini kita rakit. Sekarang sedang dalam proses rakit. Nah, ini yang seperti dulu dibilang, disampingnya. Nanti ini akan jadi seperti meja gitu. Seperti meja. Jadi, kita akan ngambil dari sini. Akan ngambil dari sini. Nah, di sini kaca mati. Jadi, ini ditutup kaca, tapi kacanya mungkin permanen. Ya, tinggal nunggu aja dari tukang kacanya, belum dateng. Nah, di bagian depan, kemarin itu karena mobilnya sudah cukup lama, Jadi, banyak komponen-komponen yang aus-aus gitu. Termasuk setirnya aja kita ganti nih. Punya cabutan, punya 300 diesel tahun muda. Ini satu set dari setir sampai ke bawah, tuh. Sampai host setirnya. Semuanya kita ganti. Full! Ya, bagus. Kita masih dapat cabutan. Nah, untuk dashboard semua sudah mulai dipasang. Sampai kaca depan pun kita ganti baru. Kemarin. Karena, ternyata pengaruh usia atau gimana pada saat dipasang, dia pecah. Jadi, akhirnya kita ganti baru. Nah, untuk pintu, kita lagi nunggu nih. Kita lagi nunggu door trimnya dateng. Kita sudah online. Tapi tinggal nunggu dateng aja. Ya, teman-teman. Kayaknya cukup unik kalau dilihat. Karena mobil dasarnya warna biru. Cat nih, birunya kita nggak hilangin. Jadi, untuk list di tengah sini, kita tetap kasih warna biru. Tapi bagian lainnya, kita biarkan warna platnya aja. Ya. Kita ke depan. Di depan, waktu pas dapet, lampu mobilnya ini sudah dipasang, lampu mobil tahun muda. Nah, kita kembalikan lagi. Kita cari nih, kita berburu spare fatuanya. Ini paling susah dapetin lampu sennya. Ya, paling susah dapetin lampu sennya. Grillnya kita dapet di loakan di daerah Bogor. Nah, ini tapi beruntungnya dapet lampu sennya nih, baru. Keluaran baru. Mungkin replika ya, tapi baru. Nah, tinggal nunggu lagi di sini emblem Mitsubishi-nya. Nanti kita akan pasang. Terus, di beberapa bodi yang kropos-kropos itu sudah diganti. Sudah diganti. Ini udah dilas. Ya, tapi tetap warnanya, tetap warna besinya aja. Kita pertahanin. Karet kaca kita ganti baru. Karet kaca depan. Nah, ke bagian ini nih. Sampai ke pintu juga. Kunci pintunya karena kita cari yang originalnya udah nggak dapet. Akhirnya kita dapet kunci merek apa nih lah. Pokoknya begituan. Kita ganti. Nah, sekarang. Selang lagi nyiapin buat ngirupin. Ternyata pas tadi diirupin, selangnya ada yang bocor. Kita harus ganti di selang lagi ya. Sebentar nanti kita cari. Nah, ini di bagian dalamnya. Ayo, silahkan masuk, Red. Bagian dalam, Red. Nah, tunggu deh. Di samping. Nah, karena nanti yang cukup unik. Nah, ini jadi seperti ini, teman-teman. Selain jadi bagian penutup bodi. Dia itu jadi seperti apa ya. Seperti canopy gitu lah. Seperti canopy. Nah, jadi seperti ini. Ini kurang lebih begini. Bisa dari sini. Ini juga untuk... Apa? Pelindung dari panas. Nah, rak yang tadi dibuat oleh Pak Bakri itu nanti adanya posisinya di sini. Adanya posisinya di bagian belakang, sebelah kanan. Terus yang lubang-lubang itu nanti kita tutup pakai kayu. Asen. Kalau katanya ini majati belanda gitu. Nanti kita pasang di situ. Terus atasnya juga plakonnya kita kasih triplex yang melamin yang bermotif kayu. Sebenarnya barangnya udah dapet. Tapi ternyata pas kemarin dipasang, kayaknya nggak cocok materialnya. Jadi patah. Kita harus ngambil lagi nih. Gitu. Ya. Secara keseluruhan sih mobil sudah jadi. Tinggal ini aja. Pokoknya tinggal finishing. Buat jadi. Kita berdoa dalam beberapa hari ini. Semoga akan selesai. Nah, untuk kaki-kaki. Nah, untuk kaki-kaki. Bannya nih kita pakai Bandun Lok. X Mercedes Band Buis. Kayaknya buat kendong krak penampilan juga. Biar nggak terlalu jadul-jadul amat atau jelek-jelek amat gitu. Jadi kombinasi nih antara... Apa namanya? Yang jadul dan yang modern. Nah, banyak yang bilang... Apa? L300 ini ya. Atau L-SAPE. Gitu L-SAPE. Pintu belakangnya nih kayak pintu ambulan. Tapi kita nggak tahu ya. Pak Herman ini aslinya bekas ambulan apa bukan sih ya? Ambulan. Ambulan ya? Kita anggap aja lah bekas ambulan. Di pertanian ya? Pertanian. Dapatnya di pertanian. Nah, kalau kata Pak Herman. Karena Pak Herman pemilik pertamanya. Ini dapat dari pertanian. Iya. Ya jadi... Tapi sama juga sih. Mungkin dinas pemakaman juga sama kan ditanam juga. Jadi kalau jenazah meninggal kan ditanam juga. Iya kan? Nah, pintunya kayak ambulan. Atau zaman dulu... Banyak juga yang bilang... Apa ya? Pintu komando. Pintu komando. Nah, jadi pintu komando ini kayak gini. Di belakang ke belakang. Nah, ini dia tuh. Jadi kiri-kanan. Pintu komando. Nah. Tuh. Jadi... Cukup besar juga sih. Pintunya. Ya. Kayaknya ruangan segede gini nih. Sebesar ini dan seluas ini. Pasti akan bisa... Maksimal nantinya. Pemanfaatan ruangannya akan bisa maksimal. Kalau kita mau taruh kulkas. Atau lain sebagainya lah. Begitu. Jadi... Setelah yang rak-rak. Semua perabotan bisa kita bawa. Atau bisa juga nanti pada saat dipakai. Padahal lagi nganggur. Mungkin bisa jadi camper van nih. Ya. Nah, inilah dia. Pintunya. Nah, untuk yang belakang. Lampunya. Kayaknya ini punya kijang pick-up gitu. Kijang pick-up. Atau kijang buaya. Tapi buatannya miyokok gitu. Jadul. Oke, teman-teman. Kayaknya... Buat mobil ini... Sedikit lagi jadi. Pokoknya kita tinggal finishing. Tetap dukung nih. Dan doakan biar mobilnya cepat terrealisasi. Karena nanti tujuannya itu untuk kegiatan sosial. Untuk kasih makan orang gratis. Dan... Pokoknya semua kegiatan sosial dah. Jadi kita mobile. Akan mobile dengan kendaraan ini. Ya, teman-teman. Dukung terus. Dan doakan biar segera jadi. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe channelnya Koko Dior. Terutama tekan loncengnya. Karena pada saat... Kalian tekan lonceng. Nanti Koko Dior upload video baru. Dan bisa dapat ikutin. Terima kasih. God bless you. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.